Tulisan tidak akan berubah Kalau memang keluarga kita akan meninggal, meninggal Kalau kita akan jatuh, jatuh Kalau kita akan naik, naik Yang membedakan, yang membuat kita mulia atau tidak Yang kita dikasih pilihan sama Allah Adalah kita mengatur bagaimana keadaan hati kita Di dalam menjalani apa yang Allah tuliskan kepada kita Bismillahirrahmanirrahim Faqib anil wahmi Bisubutil ilmi Hilangkan semua itu hayalan-hayalan Yang kepingin kalian dapatkan itu Apabila hanya untuk mencari perhatian manusia Itu hayalan Tidak ada kenyataannya Apabila kalian melakukan hal yang cocok untuk mereka Maka kalian akan diterima Ketika melakukan hal yang tidak cocok dengan mereka Maka kalian akan ditinggal, itulah manusia Itu waham Tetapi Ya, beramalah dengan Subutil ilim Ini loh yang hakikat Kalau kalian betul-betul ingin dekat kepada Allah Maka hilangkan semua niat-niat yang lainnya Oleh karena itu Oleh karena itu Ya beliau Suhibul ikan berkata Majunya kalian Inginnya kalian Untuk terkenal di mata mahluk Berarti kalian telah membelakangi Allah Karena tidak ada niat untuk Allah Di dalam amal yang kalian lakukan Kalau hanya yang kalian inginkan itu terkenal di mata mahluk Berarti secara otomatis kalian itu membelakangi all Karena bukan untuk Allah Apa yang kalian lakukan Dan apabila Ya Wa'idbaruka'anil khulki Membelakanginya kalian daripada mahluk itu Tidak kepingin melihat mahluk sama sekali Maka secara otomatis itu adalah Ikbaluka'alalhak Berarti kalian sudah menghadapkan diri kalian Kepada all Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Dalam sebuah hikam ini Hikmah ini Suhibul hikam berkata Dalam riwayat Pemaksaan kalian Supaya manusia ini mengetahui Dengan kehususan kalian Biar orang-orang tahu Kalau saya ini orang ahli ilmu Biarkan orang tahu Kalau saya ini adalah orang ahli ibadah Biarkan orang-orang tahu Kalau saya ini punya keramat Saya ini wali Saya ini Keinginan dalam hati seperti itu Itu menunjukkan Kalau kalian tidak ada kesungguhan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu menunjukkan Bahwa kalian masih belum ada Kesungguhan kepada all Semoga dijaga hati kita ya Karena banyak manusia itu Berbuat untuk manusia Kesian Ya Dan kecintaan kepada mahluk Dan kepada Allah La yajtami'an Tidak mungkin berkumpul Jadi satu Tidak ada orang Kepengen terkenal dia ihlas Itu tidak ada Apa Tidak ada Namanya orang Kepengen terkenal Dia eh Tidak mungkin ihlas dia Mustahil itu Orang kepingen terkenal Atau cuma orang Kepengen banyak Anggotanya Itu ihlas Tidak ada Perkara banyak Ya Allah yang menggerakkan Tanpa ada keinginan Dari dalam hatinya Sudah biar bergerak Dengan sendirinya Nah karena itu ya Dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika berkata Kepada sepupunya Sayyidina Abdullah bin Abbas Karena Sayyidina Abbas Jalapaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Beliau berkata Ya bunaya Ini u'allimuka kalimat Saya akan mengajari kamu Beberapa kalimat Berkata ya bunaya Karena seumur dengan Anak-anaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Sayyidina Abbas Dan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu hanya beda Berapa tahun Dan ini masih bayi Dan sudah di Madinah Berarti masih sangat kecil sekali Ketika dia Jadi mungkin umur 6-7 tahun ini Kayak saya berkata Sama anak saya Yang umur 10 juta tahun Itu seperti ini Lalu berkata Eh fadillah ya fadkah Jagalah Allah ya Dalam hati kalimu Jadikan Allah penolong kamu Gantungkan semua harapanmu Kepada Allah Niatkan semua amalmu Hanya untuk Allah Eh fadillah Itulah cara menjaga Allah Maksudnya jagalah Allah adalah Gantungkan semua urusanmu Kepada Allah Berharaplah kepada Allah Takutlah kepada Allah Niatkan semua amal Yang kau lakukan Karena Allah Itu artinya Eh fadillah Jagalah Allah Kalau sudah kalian bisa Seperti itu Ya Yah fadkah Allah yang akan jaga kamu Jangan khawatir Tak perlu tentara Tak perlu polisi Tak perlu ahli bela diri Tak perlu apa-apa Allah yang jaga Eh fadillah Jagalah Allah Seperti yang tadi Tajidhu tujah haka Maka kamu akan dapatkan Allah selalu ada di depan kamu Yang mengurusi semua urusanmu Sudah saya bingung Sama semua perkaranya Karena Allah yang akan mengurusi Urusan kita semuanya Ida saalta Kalau kau mau minta Fasalillah Maka mintalah kepada Allah Wa idda sa'anta Fasta'in Bila Kalau mau minta tolong Minta tolong sama Allah Wa'lam Dan ketahuilah Katanya Rasulullah S.A.W Ketahuilah bahwa Seandainya seluruh umat ini bersatu Untuk memberikan manfaat kepadamu Menolongmu Tidak akan bisa menolongmu Kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tuliskan untuk kamu Tidak bisa mereka menolong kamu Sebaliknya Kalau mereka semua berkumpul Untuk membuat mudarat kamu Kumpulkan semua kekuatannya Untuk memudaratkan seseorang Itu tidak akan bisa mereka membuat mudarat Kecuali dengan sesuatu yang sudah Memang Allah tuliskan kepadamu Itu namanya Tauhid yang murni Ya Yang tidak tercampur dengan kotoran apapun Yang Allah Rasul berikan kepada ponakannya Langsung ini loh Tauhid Kalau mau ta'il Mau ta'uhid Ya Lalu beliau berkata Jaffatil aklam Watawiyatisuhuf Dalam riwayat yang lain Rufi'atil aklam Wajafatisuhuf Maksudnya Rufi'atil aklam Karena Allah dulu menciptakan Sebelum menciptakan alam semesta ini Setelah menciptakan nur Nabi kita Muhammad SAW Diambil bagian besar dari nur ini Diciptakan yang pertama namanya kolam Yang kedua namanya law Yang kita kenal dengan law hil mahfud Lalu ditulislah segala sesuatu Apa yang akan terjadi dalam semesta Dalam law hil mahfud tersebut Skenarionya Allah SWT Dalam penciptaan alam semesta ini Ditulis rapi semuanya setelah selesai Ya Diciptakan alam semesta ini Dan yang terjadi di alam semesta ini Bahkan debu yang bertebangan dengan jumlah yang detail Dengan daun yang jatuh dan apa semuanya Tidak ada yang terlewatkan semuanya tertulis dalam law hil mahfud Detail Maksudnya apa? Rufi'atil aklam Pena sudah terangkat Jafatis suhuf Law hil mahfud sudah kering Maksudnya yang dituliskan Tidak akan tidak terjadi Pasti terjadi yang ditulis di law hil mahfud Yang membuat seorang hamba itu mulia atau tidak Bagaimana keadaan hatinya Ini yang kita mempunyai pilihan Kalau tulisan tidak punya pilihan Waktunya mati-mati Ada musibah Musibah Yang pilihannya kita ini Bagaimana keadaan hati kita ketika menanggapi musibah tersebut Kalau kita ridho Kalau kita sabar Kita mulia Kalau kita tidak punya sabar Tidak punya ridho Terus kita ini mengeluh Dan tidak terima dengan putusan Allah Musibah akan tetap kena Dan kita akan dihinakan oleh Allah SWT Tulisan tidak akan berubah Kalau memang keluarga kita akan meninggal Meninggal Kalau kita akan jatuh Jatuh Kalau kita akan naik Naik Yang membedakan Yang membuat kita mulia atau tidak Yang kita dikasih pilihan sama Allah Adalah kita mengatur Bagaimana keadaan hati kita Di dalam menjalani Apa yang Allah tuliskan kepada kita Faham ya Dijaga hatinya Itu yang membuat orang mulia atau tidak Kalau tulisan tidak akan berubah Sama-sama ditulis sholat Sholat Tapi kan keadaan hati orang Setiap sholat itu berbeda-beda Nah kita dimintain Yang kita punya pilihan itu Bagaimana keadaan hati kita Sama-sama kena musibah Kena musibah Tapi ada orang yang sabar Ada yang tidak sabar dengan musibah Itu yang membuat orang mulia atau tidak Nanti Baiklah dengan tulisan itu Kita tidak punya pilihan sama sekali Pilihan kita ini Bagaimana kita mengatur hati kita Itu yang membuat manusia mulia atau tidak Semoga diberikan kepahaman oleh Allah SWT Ya mahal permata ini Yaitu hati ini Ya Tidak tahu kadarnya permata Kecuali ahli permata Tidak akan diberikan murah Untuk hal-hal yang tidak perlu kita Umur kita ini adalah model kita Untuk mencapai kemuliaan yang hakiki Nanti di akhirat Orang yang tidak tahu harga umurnya Berarti dia tidak tahu harga akhiratnya Mumpung dikasih kesempatan masih hidup ini kita semua Tidak tahu semua rahasia Kapan kita akan dipanggil sama Allah Tapi orang yang memaksimalkan umur Dialah yang akan berbahagia nanti di akhirat Ya Semoga diberikan paham oleh Allah SWT Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati